Beralih ke perbasis selanjutnya, mundurnya Senenhar dari Jabatan Sekda Kabupaten Banyuasin menimbulkan pertanyaan besar di kalangan ASN Pemkap Banyuasin. Menghindari informasi yang salah, Bupati menegaskan jika Senenhar mundur karena ingin fokus mengikuti lelang Eslon 2 di Pemproksumsel. Mundurnya Senenhar dari Jabatan Sekda Kabupaten Banyuasin yang belum memasuki masa pensiun menimbulkan pertanyaan besar. Menghindari informasi yang salah, Bupati Banyuasin akhirnya menegaskan jika Senenhar mundur karena ingin fokus mengikuti lelang Eslon 2 di Pemerintah Provinsi Sumsel. Lebih lanjut, Askolani menerangkan masa Jabatan Sekda di Banyuasin maksimal 5 tahun. Sebelum mengakhiri, Jabatan Senenhar sendiri telah mengajukan izin untuk mengikuti seleksi pejabat ketingkat Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi. Kami ingin meluruskan, jangan sampai nanti ada isi-isi yang terkembang yang merugian itu semua. Bahwa di segera yang lama Pak Senenghar, karena beliau masih punya waktu sekitar 3 tahun lagi ke pusiun, jadi merasa beliau ingin mengembangkan pekarir di Provinsi. menghadap saya, saya izinkan untuk pindah ke Provinsi. Karena makrabat beliau dalam waktu 1 tahun ini masih ada kemungkinan untuk mengikuti lelang di Bupati Bupati Banyuasin ini kan kita ada aturan main bahwa maksimal kan 5 tahun. Maksimal 5 tahun. Maksimal. Artinya bisa kurang dari 5 tahun. Maksimal beraturan. Makanya sebelum habis masa itu beliau menghadap untuk pindah ke. Seperti diketahui sejak 1 November 2022, Jabatan Sekda Banyuasin kini dijabat oleh Hasmi, selaku PLT Sekda. Dan rencananya akan dilakukan lelang Jabatan Sekda dalam waktu dekat. Sulaiman, Pal TV wajah.